Ceritanya bahwa Bang Faye itu sempet ribut sama gue Justin. Nah disitu gue udah marah-marahin di maki-maki. Nah gue katen loh Lang. Indikasi bahwa memang sebenernya Justin ini baru-baru ini aja. Menggembari tim nasional. Bang Faye! Yo! Siap! Lang, apa kabar? Baik. Ini pemain top sebenernya nih. Bulannya bagus nih. Ini striker gila nih. Cuman yaudahlah lagi cedera yaudahlah. Mudah-mudahan cepet sembuh bisa main lagi. Iya. Cuman gue itu banyak belajar dari pergerakannya Bang Faye sebenernya. Pergerakan apa? Beda dong. Lo kan striker. Lo kan main di gelandang. Ya kan diajarin. Di PL8. Iya bener. Tapi kan paling gak kalau misalnya namanya orang main bola itu Lang ya. Jangan banyakkan ngonten. Oh iya bener. Ya main bola aja udah. Jadi makin jago ntar mainnya. Yang ada lo jadi pemain pro ntar. Iya iya bener bener. Bang Faye. Iya. Kalau ngomongin sejarah lo sebagai pemain. Di Google banyak lah. Kayak memperkuat klub kan lo ada Persija. Ada PSM. Ada Bontang. Terus kalau gak salah pernah main di Hong Kong. Nah kalau gue jujur tapi. Bang ya. Gue tuh tau lo itu di futsal justru. Iya iya. Karena lo kan. Lo golongan apa sih? Bukan gen Z lo ya. Lo masuk golongan apa sih? Gue milenial. Iya memang bener sih Lang. Jadi memang kalau orang-orangnya dari milenial sampai ke sekarang ini. Saya pikir memang lebih banyak ketahunya tuh. Gue tuh pemain futsal. Memang. Karena memang kalau dilihat. Di Googling. Di searching. Memang lebih banyak keluarnya di futsal. Dan 2010 itu squadnya kan. Yang juara AFF. Juara AFF. Bang Faye kan. Iya. Saya kaptennya. Salah pemain-pemain itu. Kalau lo mungkin tau ada Caca. Sokras Mas Folesi. Lajani Bi. Yos Adi. Pokoknya. Ya itu pokoknya di era itu. Denian Doyo juga ada. Di era itu memang sebenarnya. Kalau pelatih-pelatih dari AFF itu bilang. Dari negara lain. Itu adalah squad terbaik. Jadi itu era. Kayak golden eranya. Timnas. Di masa itu ya. Di masa itu. Tapi kalau sekarang kita bicara. Perkembangan futsal ya. Golden eranya. Kalau menurut gue. Malah justru di masa-masa yang timnya Evan ini. Sekarang. So Melina. Bagus juga sih. Mereka komplit. Berarti sempat dilatih sama aku Justin kan? Ini maksudnya apa nih? Macing-macing dia. Macing-macing dia. Iya pastinya iya. Jadi pada saat di 2000 berapa ya? 2000. Saya lupa. Justin itu di 2005. 5 sampai 9 kalau nggak salah. Iya. Saya itu kalau nggak salah di 2005 kalau nggak salah itu. Sama Justin. Iya 2005. Nah setelah sama Justin itu. Ya sudah. Saya dapat band. Selama dia jadi pelatih. Saya nggak dipakai di timnas. Karena Bang V mention. Gue pengen Bang V klarifikasi ini. Kabar burung yang sering gue denger. Bener nggak sih ceritanya bahwa Bang V itu sempat ribut sama Coach Justin? Oke. Karena ditanya. Karena juga sudah kecaplosan. Ya saya harus menjawab ya. Jadi begini ceritanya ya. Jadi sebenarnya sebelum dulu Coach Justin itu jadi pelatih timnas yang kita bermain untuk Coach Justin. Dulu timnas bagi dua lang. Pecah dua sebenarnya. Oh dua lisma. Dua lisma dulu lang. Jadi itu ada dua pelatihan. Yang satu tuh dibawahnya Pak Cembio Tape ya. Oke. Satu lagi dibawahnya Roni Pangemanan. Wah seni. Which is yang dibawahnya Pak Cembio ini. Pelatihnya tuh ada namanya Tamrin. M. Tamrin. Sama pelatih timernya Pak Yudo. Yudo Hadianto kalau nggak salah. Itu bekas legend sepak bola tuh keeper tuh. Om Yudo. Papi Yudo. Nah kalau yang di tim satu lagi ini. Di Om Ropan ini. Pelatihnya Coach Justin sama asistennya tuh Pak Haryanto namanya. Nah. Ketika pada saat ini terjadi dualisme. Tarik-tarikan pemain lah. Oke. Nah dari yang kubunya Pak Cembio ini melalui Coach Tamrin. Manggil saya juga untuk bermain di sana. Untuk memilih ke sana. Gitu ya. Terus. Sementara dari Coach Justin. Karena dia sebenarnya paling deket sama saya dulu ya. Oke. Paling deket dari awal kita sama-sama di MSC juga. Dia. Ya ini. Ini bukan-bukan pepesan kosong dan juga bukannya saya mengada-ngada. Tapi dia minta sama saya untuk supaya menahan semua teman-teman tidak pindah ke tim sebelah. Karena kalau misalnya kita pindah ke tim sebelah. Otomatis tim nasional yang ini kan bubar dan dia nggak jadi pelati. Tapi waktu itu Bang V belum kapten ya? Oh saya kapten ya. Sudah kapten? Makanya diskusinya ke saya. Ya termasuk Jailani dulu kan pertama kali juga masuk ke tim NAS kan. Diskusinya ke saya. Karena kan kita punya manager ya itu di tahun itu. Manager kita itu kan Pak Yosef Renmiu. Itu orang dari Fakfak. Orang Papua. Nah dia mau jadi manager. Tapi dia mau dari anak Fakfak tuh. Putra daerah ada yang diambil untuk tim NAS. Makanya dibawa oleh tim Papua. Fakfak datang ke Jakarta untuk sparring. Amat tim nasional. Dua kali main tuh. Nah di dua kali main itu yang menonjol cuma Jailani. Nomor tujuh. Terus saya ngomong sama Coach Justin kan. Coach, kalau lu nggak pilih ya itu pemainnya sebenarnya gitu. Dan mata gue nggak sakit ngeliat pemain kan. Tapi bagus ya. Nah emang iya kan terbukti Jailani top ya. Nah makanya setelah itu. Akhirnya saya ngomong tuh sama teman-teman semua tuh. Yang di tim pengurusan Neropan nih. Saya bilang. Guys, kalau saya tetap main day untuk Coach Justin saya bilang gitu. Nah ketika saya ngomong kayak begitu. Karena mungkin mereka melihat saya sebagai panutan dan juga sebagai captain leader. Semuanya yang mau tetap Jailani. Semua tetap mau di situ. Akhirnya udahlah. Ini lah tim ini yang berangkat ke Piala AFF waktu itu ya. Kalau nggak salah bukan AFF. AFC kita berangkat. Kita berangkat itu kalau nggak salah di Vietnam mainnya. Nah kejadiannya di Vietnam tulang. Jadi kejadiannya saya lupa kita main lawan Vietnam atau lawan apa gitu ya. Saya disuruh ganti. Di momen menurut gue nih yang nggak tepat gitu loh. Di momen yang nggak tepat itu udah merti kata. Pada saat kita lagi di counter. Saya disuruh keluar. Sama Coach. Sama Coach. Karena kan saya bilang kan. Loh saya harus defense dulu lah. Menjaga supaya gaung kita nggak kebobolan. Kena transisi. Kena transisi. Kita harus bertahan ke bawah. Manggil gue untuk mau. Ganti dulu gitu lah. Dan gue bukan orang yang nggak mau diganti. Cuman gue punya tanggung jawab untuk menjaga dulu. Pertahanan ini biar nggak goal. Nah setelah itu bola keluar. Gue keluar. Barulah masuk pemain yang menggantikan gue kan. Nah disitu gue udah marah-marah yang dimaki-maki. Nah gue katen lulang. Dalam hati gue gini. Gila loh. Kalau gue melepas tanggung jawab tiba-tiba ada goal. Gue juga yang disalahin. Karena gue kesel. Gue kecewa. Ya kecewa dengan umpatannya Coach Justin juga. Dan juga gue melampiaskan ke diri gue sendiri juga. Jadi botol aku itu gue banting ke lantai. Pecahannya kena ke dia. Kayaknya gitu ya. Akhirnya selesai dari event itu. Gue langsung di band. Selama dia jadi pelatih. 5 tahun gue nggak bisa main di timnas. Sampai 2009. Sampai 2009. Tapi banting botolnya nggak sengaja. Nggak sengaja mau banting ke Coach Justin. Oh nggak nggak. Kelantai. Kalau misalnya gue sengaja gue lempar ke mukanya. Langsung dong. Ngapain gue banting ke lantai. Karena kecewa aja gitu kan. Gue banting. Gitu kan. Naik ke muka gitu mungkin cip ratan. Yaudah. Gue di band. Yaudah itu resiko gue. Dan itu gue terima. Cuman yang menurut gue begini. Ya. Alangkah baiknya apabila memang mungkin ketika pada saat ada pertanyaan-pertanyaan. Dari pihak lain ke beliau ini. Ya katakanlah yang sebenarnya gitu loh. Jangan mengatakan A, B, C, sampai Z gitu kan. Yang gue liat banyak podcast-podcast orang yang beliau juga diundang sebagai tamu. Itu kalimat-kalimatnya adalah. Kalimatnya nggak cocok dengan gue punya strategi. Dengan ini segala macem. Seperti gitu loh. Tapi sebenarnya ya itu salah. Faktanya nggak begitu. Nah termasuk juga ada juga di. Saya juga lupa di podcast apa. Beliau juga menyampaikan bahwa. Gue nggak deket sama Vivid. Yang gitu. Tapi menurut gue. Dia ngomong gitu. Dia mengakui memang ya. Tapi yang dibilang gue nggak deket itu salah. Sebenarnya deket tadinya. Karena gue tau judi dari dia. Judi bola gue tadi. Tapi itu. Iya. Begitulah. Jadi yaudahlah ini kan kembalikan. Ini kan masa lalu ya. Iya. Masa lalu. Ya sama halnya lah. Seperti kayak sekarang juga. Ya mungkin saya nggak tau kepentingan-kepentingan mungkin konten dan lain-lain. Dulu juga sebenarnya kok jelasin tuh sama Tohel tuh deket. Temen deket. Mereka pernah keluar lagi sama-sama nonton bola kok. Tapi kan sekarang ini mungkin perbedaan visi. Iya kan ya. Mereka yang punya prinsip masing-masing. Yang kan juga berselisih kan gitu. Itu oleh yang biasa lah. Ya mungkin di masa lalu kan bisa saling melukai. Tapi kan nggak. Nggak mesti harus tidak saling memaafkan. Oh iya. Oh iya. Kalau gue sih sebenarnya sih. Udah melupakan semua itu. Dan juga udah memaafkan. Artinya gini. Kita pernah juga sama-sama kok. Setelah kejadian itu. Kita pernah sama-sama. Di satu. Di satu apa. Satu payung. Yaitu ESPN. ESPN. ESPN yang di net. Yang Indonesia dulu ya. Pen Indonesia Net TV. Net TV kan ada kan. Nah kita kan sama-sama disitu kan sebagai ininya ya. Sebagai kayak apa sih istilahnya. Narsumber. Pandit-pandit. Panditnya gitu. Jadi ya sudah aman-aman aja sebenarnya ya. Cuman ya. Setelah itu ada kan kejadian-kejadian. Di mana ya. Itu yang beliau itu dipanggil-panggil untuk podcast. Tapi kok gak mengatakan yang sebenarnya. Itu yang gue sayangkan gitu. Dari sudut pandangnya Bang V yang ini nih tadi barusan ceritanya ya. Ya oke lah. Itu kan masa lalu ya. Ya gitu lah. Cuman yang saya mau tanya point of view-nya Bang V nih. Soal diaspora Bang. Mengenai diaspora. Ini pertanyaan lu. Karena mana nih? Maksud gue gini. Karena pertikaian antara Justin sama Tawel. Atau bagus atau tidak menurut versi kita. Point of view-nya Bang V dulu. Oke. Terus. Kenapa harus ada konflik gitu. Oke. Jadi gini. Kalau menurut gue. Dengan adanya sekarang ini yang namanya program diaspora. Dimana memang sekarang ini pemain-pemain mungkin yang di. Ya kita katakanlah dinaturalisasi adalah pemain memang yang punya darah. Ya. Darah garis keturunan Indonesia. Gue setuju. Gue setuju. Karena setiap orang yang punya darah keturunan itu pasti berhak untuk bisa memilih negaranya. Ya even mereka mungkin dari kecil entah dimana entah berantah negaranya. Gue pikir itu penting. Nah. Satu. Kenapa? Gue setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sinta Yong bahwa. Problem dari Indonesia itu adalah mentality. Oke. Mental pemain. Dan gue juga merasakan. Bukan gue takut dengan pemain-pemain luar. Enggak. Tapi. Kadang-kadang kalau kita dalam tim. Gue sebagai pemain. Misalnya gue sebagai kapten pada saat gue di tim Mas Futsal. Kadang-kadang emang melihat bagaimana anak-anak ini kalau ngeliat yang namanya pemain lawan itu. Dengan badan gede. Dengan wah. Apa lagi namanya. Interior ya. Iya. Interior. Apa lagi namanya Thailand. Wah. Kita ketemu Thailand nih. Itu dari malam mau main sebelum ke pertandingan. Lang udah mikir terus lang. Nah jadi ini mungkin ya. Mungkin ini yang menjadi. Menjadi catatan pertama Sinta Yong. Ketika pada saat dia mulai ditunjuk sebagai pelatih. Bahwa memang perlu mental yang kuat untuk bisa membentuk satu tim nasional yang kuat. Nah akhirnya arahnya kesana. Karena apa? Pemain-pemain yang memang orang-orang yang dinaturalisasi. Mereka bermain di level Eropa. Banyakan ya. Meskipun di liga-liga yang. Iya. Wokasta kedua, ketiga. Tapi mereka bermain di Liga Eropa. Dimana memang mereka sudah punya mental yang bagus lah. Iya kan? Nah terus. Kalau lu juga boleh lihat. Banyak gak pemain. Kalaupun ada pilihannya ya. Banyak gak pemain Indonesia. Maksud gue yang benar-benar orang-orang kita yang dibina dari liga kita. Yang bisa dapat tempat di tim nasional saat ini. Gak banyak. Satu. Yang paling banyak sering main siapa? Marcelino. Iya. Mentalitinya udah main di luar. Luar benar. Ya kan udah punya pengalaman, experience. Terus siapa? Pertama juga banyakan cadangan. Tapi juga pilihan juga buat Sinta Yong. Terus siapa lagi kita bicara? Arahan lumayan sering sih arahan. Udah lumayan sering ya? Asnawi. Asnawi. Dia juga lama juga banyak di klub di luar. Korea kan. Palingnya di klub di luar lah ya. Yang secara mereka berhadapan dengan orang-orang asing itu udah sering. Terus siapa? Kita gak punya pilihan di keeper. Memang Hernando gak main di luar. Tapi memang cuma Hernando mungkin saat ini yang menurut pelatih adalah pilihan terbaik. Oke. Iya kan? Tapi selebihnya. Itu semua hampir semua kan orang yang punya mental kuat. Dan juga orang-orang yang di naturalisasi. Diaspora. Iya kan? Nah satunya lagi ada yang buat pas di PL Asia yang paling menurut gue menonjol. Yang dilahirkan dari kompetisi liga kita. Siapa? Sayuri. Iya bener. Cuma satu. Gak banyak. Sama Rizky Rido. Oke Rizky Rido. Rizky Rido sebagai kapten. Iya kan? Itu juga menurut gue ya. Itulah mungkin yang dibutuhkan. Bukannya saya bilang bahwa pemain Indonesia ini tidak punya mental yang bagus. Tapi ada yang bagus. Mungkin ada juga yang perlu dibantu dengan kehadiran para pemain diaspora ini lang. Jadi mereka juga akan terangkat motivasinya. Itu menurut gue ya. Nah kalau bicara masalah tadi yang lu bilang masalah. Beng Tawel. Sama Ku Justin. Kalau gue melihatnya begini. Ini yang positif ya. Dari kedua sisi sih sama bagusnya saya bilang gitu ya. Kenapa saya bilang gitu. Tawel sebenarnya juga dengan dia mungkin dia sedikit memberikan apa ya. Tekanan-tekanan kepada PSSI gitu. Atau juga Sintayong. Ini menurut gue sih bagus juga sebagai kontrol. Jadi jangan semata-mata bahwa tim nasional ini gak bisa dikritik gitu loh. Nanti ketika pada saat misalnya tiba-tiba gagal atau bagaimana. Pasti juga nanti begini akan kembali menyerang. Nah. Kalau buat saya kontrol dari Tawel ini menurut gue dengan kepengetahuan dia banyak dengan masalah yang ada di PSSI. Gue pikir ya dia menurut gue orang yang smart. Menurut gue. Bagaimana kita menangkapnya aja sebenarnya ya. Saya gak mendukung. Tapi kadang-kadang apa yang dia katakan itu sebenarnya ada benarnya. Salah satunya. Ketika pada saat dia nyerang Justin. Sejak kapan anda suka sepak bola Indonesia? Di salah satu stasiun TV saya pernah nonton gitu ya. Iya kan? Nah itu salah satu indikasi bahwa memang sebenarnya Justin ini baru-baru ini aja. Menggembari tim nasional. Karena dia gak mengikuti Liga Indonesia. Di jaman gue pun sama. Kalau dia ditunjuk dulu pada saat kita sama-sama ada di net ya. Gak apa-apa sebut nerek ya. Sebut aja. Kalau kita gak mau ngobrol gitu. Kenapa sih kalau saya suka bernyata? Coach, lo gak mau jadi komentator di Sampenggul Indonesia? Satu salah satunya. Mainnya gak asik. Yang kedua. Gue gak bisa tuh play by play. Kalau ngomentarin pertandingan. Oh iya iya. Dia sering ngomong gitu tuh. Itu ngomongan dia tuh. Iya kan? Gak bisa. Nah terus tiba-tiba sekarang ketika pada saat tim nasional dengan banyaknya diaspora segala macem. Tiba-tiba. Apa ya? Directly fall in love gitu sama tim nas. Ini kan pertanyaan juga sebenarnya kan? Iya iya iya. Nah kalau gue ngeliatnya sebenarnya begini. Gampang aja sih. Sekarang kan banyak komentatorisasikan berasal dari negara. Belanda. Doi kan lama nih. Coachasi kan lama nih. Tinggal di Belanda. Semua akhirnya menetap memilih ke Indonesia gitu kan ya. Jadi ya kalau gue sih ngeliatnya memang sementara ini ketika pada saat tim nas ini banyak naturalisasinya diasporanya dari Belanda. Itulah dia mulai-mulai mengemari. Mengemari tim nas. Mungkin di satu sisi juga. Mungkin ada hal positif buat kita juga. Yang kita ketahui bahwa dia ini mungkin banyak mengetahui kan. Mengetahui latar belakang pemain dengan klub-klub. Yang dimana dia juga tau semualah. Nah itu mungkin jadi salah satu hal yang membuat dia sekarang suka dengan tim nas. Yang sebenarnya menurut gue sih dulu-dulu memang enggak. Bener sih. Dia just sering mention juga kalau dia enggak ngikutin. Iya. Bola Indonesia. Ya mungkin. Ya kita juga mungkin enggak bisa juga bicara bahwa dia enggak ngikutin berarti dia enggak cinta. Enggak juga ya. Memang ketika pada saat sekarang udah mulai begitu banyaknya pemain naturalisasi. Terutama dari Belanda. Dia baru udah mulai. Rasa cintanya. Tapi sebenarnya positif ya itu ya. Positif. Positif. Cuma kan ya inilah mungkin yang menjadi salah satu konflik dengan Toil ya. Karena Toil juga mungkin dasarnya tau dulu dia enggak suka bola Indonesia. Bahkan juga enggak mengikuti yang namanya Liga Indonesia gitu kan ya. Sehingga mungkin itu yang membuat Toil juga geram ya. Geram kenapa? Kok baru sekarang lu suka tim nas gitu loh. Tapi Bung Toil ini kalau menurut saya reaksi para pecinta sepak bola Indonesia sih menurut saya kadang-kadang suka. Kemarin kalau ada video dia sama Okirenga gitu. Iya yang dilempar kan. Iya loh. Iya gue tau itu. Maksudnya ya ya oke lu enggak suka tapi ya harus isi. Gini ya sometimes gue juga kalau misalnya denger Bung Toil untuk ngomong itu ya memberikan yang namanya apa istilahnya insight dari dia sendiri ya. Mengkritisi itu memang keras. Memang pedas ya. Cuman mungkin ya karakternya emang gitu. Karakternya emang gitu. Tapi kan emang kan ya kita sama-sama tau lah ya kadang-kadang kan mungkin juga kita enggak tahu sekarang ini Bung Toil juga kan lagi membesarkan dia punya podcast. Iya kan. Awal-awal juga Coach Jail juga ketika pada saat dia menaikkan dia punya podcast apa yang dilakukan? Antagonis atau protagonis? Antagonis. Iya kan. Nah ketika itu yang bingung kan ketika kita jadi antagonis banyak juga orang yang nonton kan? Banyak orang yang nonton. Banyak-banyak ya. Keluarga ya mereka udah nyerang-nyerang keluarga ya gitu. Dan mungkin ini juga bukan settingan kalau menurut gue kalau udah sampe kayak gini kejadian ini. Tapi Bang V menurut Bang V ini tanpa mengecilkan masyarakat Indonesia ya memang kalau asli dari Indonesia itu sering merasa inferior ya sama orang luar negeri itu? Itu satu menurut gue memang benar itu ya. Bahkan juga kemarin juga ada juga kita juga kita punya grup pelatih-pelatih lah ya. Pelatih-pelatih sepak bola gitu kan ya. Ada juga disitu banyak. Jadi akhirnya apa ya ngebahas masalah itu tadi inferior. Kenapa sih kalau orang asing kayaknya langsung kita angkat tangan segala macem. Respeknya berlebihan gitu kan ya. Nah ini kejadian mungkin banyak pelatih-pelatih juga yang namanya di Liga-Liga 1 ini banyak yang lagi merasa gak nyaman gitu loh. Karena apa? Memang untuk kesempatan melatih itu berkurang. Karena banyaknya memang kan pelatih asing yang dibawa ke Indonesia gitu. Kalau kita bicara pelatih lokal paling yang masih bertahan siapa? Coach RD. Barito sekarang masih tetap. Siapa lagi? Ada yang berjaman. Jadang pegang apa? Kayaknya bersikabu deh terakhir. Oh enggak. Yang sekarang ini. Persikabu kan udah degradasi. Gak ngelatih deh. Udah degradasi. Enggak, dia yang ngelatih sekarang ngelatih Liga 2 kalau masalah. Pegang Liga 2. Siapa lagi yang ada ya? Kayaknya udah tinggal Coach RD deh. Lupa saya. Banyakan... Lati asing. Rata-rata sudah. Jadi itu makanya. Sementara kalau kita tahu PCC memang buat gue sih bagus ya. Artinya apa? Buat membuat persaingan dan juga mungkin jadi transfer ilmu lah. Ya kan ya? Transfer knowledge kepada pelatih-pelatih lokal ketika mereka menjadi asisten pelatih asing di dalam klubnya itu. Tapi kalau menurut gue gini, semakin banyak yang namanya, ini kan masif banget yang namanya kursus pelatih ya. Masif banget. Sampai ke level AFC, level A, Viva, segala macam lah, instructor, segala macam banyak lah. Tapi kesempatan untuk melatihnya nggak ada. Gitu loh. Jadi kan punya lisens tapi nggak ada kesempatan jam terbang. Betul. Jadi kan itu nggak murah loh Gilang untuk bisa mendaftar ikut kursus pelatih. Apalagi sudah masuk sampai yang levelnya yang Viva ya. Menurut gue itu sangat-sangat mahal. Dan mereka paling nggak kalau dapat klub kan mereka bisa mengembalikan sedikit-sedikit yang namanya uang ketika mereka mencari ilmu itu. Tapi nggak susah. Ada yang statement juga kan Bang V. Maksudnya ya lu kalau mau ngalahin pelatih bule ya lu lebih bagus dong. Betul. Ada statement gitu juga tuh orang-orang. Betul. Memang itu plus minus ya. Kalau menurut gue sih benar juga. Karena emang kalau kita lalu pelatih-pelatih asing yang memang dibawa ke Indonesia ini. Dengan catatan, nggak semua juga sukses. Nggak semuanya. Menurut gue. Benar-benar. Ya kalau bisa kita bicara memang ada beberapa perubahan-perubahan strategi. Misalnya dulu Indonesia tuh banyak main dengan 4-3-3. 4-4-2. Datangnya Thomas Doll. Datangnya lagi pelatih yang ada di pasif nih. Mereka mungkin jadi main 3-4-3. Sekarang itu pola itu dipakai juga sama tim nasional. Sintayu aku pakai pola 3-4-3. Ya kan dengan 3 back sejajar. Ya kan. Main dengan fullback kiri ke kanan. Itu dipakai kemarin dengan tim nas U16. Dan itu berhasil gilang. Lo kalau lu kemarin menonton tim nas U16 main. Itu kalau gue bilang. Apa yang diterapkan oleh Coach Nova. Karena dia juga lama menjadi asistennya Sintayong. Dan itu cukup berhasil. Nah mungkin di sini ya. Hal positif juga mungkin ketika yang tadi gue bilang. Ketika pelatih asing yang ditunjuk. Dan lu menjadi asistennya. Misalnya lokalan. Ya lu belajar dong ambil ilmu dong. Nah seperti yang dilakukan oleh Nova. Nova Arianto. Diambil ilmu Sintayong. Dia terapkan ke anak-anaknya. Pertama mereka main dengan misalnya 3-4-3. Babak kedua nggak berjalan. Mereka permainannya. Dirubah jadi 4 apa? 4-3-3. Atau 4-4-2. Nambah 2 striker kemarin. Akhirnya bisa menang 3-0. Tim nas U16. Jadi artinya gini. Kecel dolasan setiap pelatih. Itu memang dibutuhkan. Mereka harus bisa mengevaluasi setiap pertandingan. Tapi dengan apa? Dengan istilahnya senjata yang mereka sudah punya. Yaitu apa? Strategi-strategi yang mereka dapatkan. Gitu. Nah ini menurut gue hal yang positif. Positifnya itu ya bang ya? Iya. Lu minum bang? Oke. Ini kayaknya. Wah ini top nih. Ini ownernya yang mana nih? STM aja ini. STM aja. Ownernya bagus mantap dia. Mantap ya. Boys. Kita minum dulu STM aja. Lu minum dong. Iya, iya, iya. Kita toss dulu. Oke, oke, oke. Ini kayaknya bisa dikirim ke Pulau Gebang nih. Bisa. Dua case. Oke. Nggak terlalu manis ya. Nice. Kalau menurut Bang V sendiri, Sintayong sebagai pelatih tim Nas itu dibandingkan pelatih-pelatih sebelumnya, ya memang kan gayanya beda-beda nih. Tapi saat ini progresnya menurut Bang V, Sintayong di tim Nas Indonesia gimana? Satu yang gue bisa katakan dari awal, ketika Sintayong ditunjuk, gue sudah berpikir gini, ini pelatih kalau dikasih kesempatan, nggak pecat, ambil pelatih lagi pecat, pasti berhasil. Itu yang pertama gue pikirin. Iya. Karena apa? Dari awal penunjukan Bang V udah mikir gitu. Iya, karena apa? Dia punya background yang bagus. Megang negaranya. Tim Nas Korea. Iya, bekas pemain juga. Iya kan? Terus, ada di Asia. Iya kan? Yang dimana mungkin untuk kultur Indonesia mungkin lebih tepat ini. Iya, iya, iya. Walaupun sebenarnya pas jamannya Luis Mia, pada saat itu apa ya? Si James apa Sian Games yang dia pegang ya? Sian Games ya? Yang Rezaldi masih pada main itu. Sebenarnya itu cukup berhasil. Iya. Cukup berhasil. Dia dengan tipikal apa, permainan Eropanya, dia tetap terapkan, cukup berhasil. Tapi ketika dia megang persis, berhasil nggak? Iya sih. Enggak kan? Itu cerita yang beda ya. Beda kan? Jadi itu menurut gue yang sebenarnya orang juga harus lihat ke situ ya. Jadi nggak semata-mata setiap pelatih juga pasti akan berhasil ketika mereka diberikan kesempatan untuk memegang salah satu tim lah. Mau itu tim Liga, mau itu tim Nas, pasti bakal ada juga yang nggak berhasil. Satu, perlu adaptasi. Iya kan? perlu yang namanya mental kuat dari setiap pelatih untuk bisa, ya lu tahu netizen Indonesia lah. Wah. Iya kan? Nah, beruntungnya Asin Tayong ini bisa menahan itu semua. Gitu loh. Apa mungkin karena dia nggak ngerti juga kali bahasanya, Bang Fy? Kalau dia punya pencarjemah. Tapi kan dia nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi ini hal yang menarik ya, kalau ini kita bisa balik lagi ya. Ini kita bisa berbalik lagi nih. Ini kan tadi secara pelatih, berarti Bang Fy menurut Bang Fy berprogresi bagus. Secara personal gimana Bang Fy? Secara personal untuk Sintayong. Dia sekarang kan banyak jadi bintang iklan kan? Iya sih. Tapi hak dia juga sih sebenernya. Iya, jadi gini loh. Artinya gini loh. Menurut gue, apa ya, banyak sekali yang namanya segi bisnis yang bisa didapatkan ketika misalnya, ya satu, kayak Sintayong, dihujat juga iya, memberikan juga prestasi juga iya. Akhirnya apa? Itu kan udah jual buat dia. Kalau buat gue secara personal, gue pikir Sintayong ya, apa ya, punya apa ya, attitude-nya kalau menurut gue sih, oke. Oke. Ya, dia punya apa ya, manner juga bagus, ya kan dia, dia bisa-bisa langsung involve ke dalam, apa ya, salah satu, suasana ketika misalnya, ya mau tim itu kalah, mau tim itu menang, bagaimana dia bisa, eh, mendekat ke penonton, segala macam. tim ini kan yang diperlukan setiap pelatih kan ya. Karena apa? Itu yang nanti akan dia bawa, untuk bisa ke timnya sendiri. Gitu loh. Kalau selalu banyak, ya wajar lah, sekarang pun juga masih banyak, kan namanya netizen juga tetap menyerang dia. Tapi kan itu kan, ya presentasenya sedikit. Gitu loh. Nah, kalau menurut gue, ya kita sebagai yang namanya, eh, penggemar pencerita sepak bola, di suasana, atau juga di tim itu ketika, tim itu kalah, tim itu menang, ya kita harus berdukung. Bagaimanapun juga, yang namanya pelatih, gak bisa setahun dua tahun, mereka nanti berhasil. Yang penting adalah kepercayaan. Nah, ini yang saya bilang tadi, kepercayaan yang diberikan Sintayong kepada, oh bukan, dari Pak Erick Pohir kepada Sintayong, dari PSR kepada Sintayong ini, dia dijalani dengan baik. Terutama dengan permintaan pemain naturalisasi, dikasih, tapi tanggung jawabnya ada, hasilnya ada. Ya, kalau kita gak bisa, kita gak bisa tut mata juga lang ya. Sejak apa sih, Indonesia masuk dalam, empat besar Asia. Iya. Iya kan? Sejak apa sih, Indonesia bisa lolos ke putaran kedua, ke dunia. Iya. Iya kan? Ini masuk putaran kedua. Walaupun belum ada trophy, mungkin yang kita dapatkan, tapi kalau menurut gue, itu sudah satu prestasi. Setuju. Progres ya. Ya, progres dong. Setuju, setuju. Iya dong. kadang-kadang kan, ini yang menurut gue, yang kadang-kadang mungkin, orang juga keselamat toil itu. Karena kalau menurut versi toil, yaudah, ya lu menunjukkan, lu bisa dapat prestasi itu, lu memang sukses, lu harus pegang trophy. Kata toil kan begitu. Iya kan? Pemuktiannya ya, piala gitu. pembuktiannya itu. Jadi kan, tapi kan berbeda setiap orang ya, karena mungkin orang melihatnya ke depan. Kalau menurut toil kan, yaudah lu ambil dulu yang piala AFF nih, dari Thailand. Masa Thailand terus yang juara AFF? Iya kan? Indonesia gak pernah. Nah, baru lu bicara nanti ke Asia atau ke dunia. Bukan ngomongin AFC gitu ya. Itu maunya toil. Tapi kalau misalnya menurut gua nih, gak mendapatkan juga piala ini, tapi bisa langsung lompat tinggi misalnya, lolos ke piala dunia, itu udah satu tropi yang lebih hebat. Menurut gua gitu ya. Tapi kan cara pandang orang berbeda ya, relangnya. Jadi itu ya hak masing-masing. Oke, berarti, menurut Bang Fee, sebagai Bang Fee yang pelatih juga nih? Hmm. Ya kan? Kemarin juga sempat ke London ya, kalau gak salah. Iya, tim kantoran. Yang paling berat, peran pelatih itu sebenarnya apa? Yang paling berat? Paling berat? Peran pelatih. Hmm, oke. Kalau peran pelatih menurut gua yang paling berat itu adalah bagaimana bisa menyatukan setiap pemain. Oke. Karena pemain itu mempunyai yang namanya, apa ya, mempunyai, sifat, mempunyai karakter beda-beda, macam-macam. Yang egonya. Iya. Dan itu sangat sulit. Konalga banget gitu ya? Dan itu sangat sulit lang. Oleh kalau misalnya pada saat ketika kita misalnya berhadapan dengan pemain yang merasa dia bintang, dan dia memang bagus, dan terus dia merasa paling jago dari semuanya. Nah itu mental kita untuk bisa mendekat itu sangat sulit. Oh iya? Dan kita juga harus membuat, yang namanya keputusan-keputusan yang harus benar-benar untuk tim. Bukan untuk personal. Seperti gitu. Contohnya sekarang gini. Sintai kan gak memandang yang namanya pemain-pemain yang yang apa, indisipliner, pemain bintang. Dia gak mandang itu. Yang penting, lu dikasih kesempatan main, lu main yang bagus. Lu mau punya nama atau enggak, gue bodo amat. Seperti gitu. Nah ini yang harus memang dilakukan, kalau menurut gua. Itu udah tepat. Iya karena sekarang kalau ketika pelatih misalnya nih, ada satu main bintang. Dan kita akhirnya selalu berharap kepada pemain ini. Itu melemahkan kita punya ini loh, kita punya, apa ya istilahnya ya, bukan tanggung jawab ya, akan melemahkan kita punya mental ke pemain yang lain. Dan kita akhirnya bergantung sama dia. Ujung-ujungnya pemain itu akan mengatur kita. Begitulah. Wah lah buruk banget jadinya. Oh iya, itu kan banyak terjadi. Sekarang begini, yang kalau gua bilang banyak kejadian itu sebenarnya begini. Ketika pada saat nih, gua berbicara dalam konteksnya futsal aja deh. Gua sama lu main sama-sama di tim nasional. Misalnya gitu. Nah ketika lu udah jadi pelatih, gua masih jadi pemain. Dan gua jadi pemainnya lu gitu. Nah ketika gua sama-sama dengan lu main di tim nas, gua tau siapa lu. Nah pada saat ketika, pada saat lu ngeganti gua misalnya di dalam klub, gua suka kesel, gua nyerang. Gua pengaruh yang lain. Karena gua merasa senior. Dan gua merasa, gua pernah main sama lu. Ya ilah lu kan dulu kayak begini. Gua juga tau siapa lu gitu-gitu loh. Nah ini banyak yang kayak gitu loh. Oh iya. Banyak lah kejadian lah. Tapi nggak cuma di Indonesia doang tuh ya. Di luar negeri kayaknya gitu juga. Ya mungkin juga terjadi juga ya. Tapi ini kan kembali kepada setiap sifat mental orang masing-masing ya. Pribadi personal. Bang V pernah nggak nemuin kasus kayak, misalnya, mereka teammate kan. Tahu-tahu dia ngebuat cewek teammate-nya. Dia buat ke internal. Nggak maksudnya kan. Makanya itu ada. Pernah nggak itu terjadi? Jadi gini nih. Itu banyak kita juga selalu ngomong ke temen-temen. Lu kalau mau main bola, mau latihan, mau bertanding. Ya. Lu nggak usah bawa temen lu, yang cewek deh. Nggak usah. Kenapa? Bisa disamber sama yang lain. Gitu. Itu banyak banget. Yaudah deh. Banyak juga yang kayak begitu. Yang kejadian juga banyak. Sebenarnya. Cuman yaudah lah. Sebagai pelatih, nengahinnya gimana tuh Bang V? Contoh nih ya. Dia pemain bagus. Ini pemain bagus. Tapi dia berantem. Gara-gara cewek? Gara-gara cewek. Bang V dengah ini gimana? Ini kacau nih. Ambil aja ceweknya ke pelatih. Paling gampang gitu. Nggak gini ya. Itu nggak pernah terjadi sih. Sebenarnya kalau di tim Nasya atau juga di tim apapun juga. Nggak pernah terjadi. Cuman ya kalau menurut gue sih, hal-hal yang terjadi masalah paling indisipliner. Ya mungkin masalah waktu ketika memang mungkin harus latihan. Karena memang harus pacaran dulu. Malah yang datang terlambat. Itu hal biasa lah. Tapi kita bisa membuat itu menjadi satu pelajaran buat pemain juga bahwa yang mereka sebagai pemain, mereka memilih jadi pemain, mereka harus tahu tanggung jawabnya. Gitu aja. Dugem-dugem nggak apa-apa sebenarnya? Mungkin nggak ada masalah sih. Yang penting lo tetap tanggung jawab. Gue pegang tim nih. Lo mau ngorkok depan gue juga nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang pemain itu sungkan, segen. Nggak enak. Kalau buat gue pribadi, lo latihan oke, lo main oke, udah gue pakai. Terserah gitu ya? Iya. Tapi secara begini, dugem boleh, tapi ya harus momennya lo tahu dong. Oh iya. Jangan besok lo main, lo sekarang dugem. Kalau ini kan terjadi nih, maafi. Kalau match fixing itu terjadi juga sih? Karena gue juga pernah mengalaminya. Oh? Mengalaminya itu bukannya judi nggak match fixing. Oke, gimana? Jadi diminta untuk mengalah. Diminta untuk mengalah? Iya. Gimana ceritanya bang? Bukan diminta untuk mengalah ya, apakah kita waktu itu jangan sampai ada yang kalah kalau nggak salah. Jadi oke lah. Dulu tuh gue pernah bermain di tim, salah satu tim ya. Itu di daerah Kalimantan sana. Main di daerah yang satu. Terus sebelum main, malamnya itu kita kumpul tuh, dikumpulin. Kita nggak boleh menang. Yang lawan juga nggak boleh kalah. Gitu kan ya? Jadi akhirnya harus draw itu hasil. Bertanding lah kita. Saya main, saya main, saya main di tim inti. Gue nggak bisa main kayak gitu lang. Serba salah. Akhirnya gue diganti kan. Gue diganti. Pas gue diganti, main lain-lain. Kejadian goal. Goal tuh nggak sengaja. Jadi lawan kita, tuan rumah, dapat corner. Ditendang tuh bola belok. Masuk. Masuk. Nah, lawan kita ini, harus ngasih kita goal juga. Oke. Akhirnya main-main, sengaja passing salah di daerah kotak penalti, kita ngegoal-in. Satu-satu score. Lo tau itu bawa ke pertama tuh goal itu. Dari setengah bawa pertama sampai bawa kedua. Udah. Sepak bola gajah. Sampai setengah lapangan, passing lagi bola ke belakang. Nah, udah gitu-gitu. Udah gitu aja. Habisnya. Setelah itu, penonton bakar-bakar ini, stadion. Itu kejadian. Dan gue mengalami itu. Itu match fixing-nya ya. Tapi emang sengaja supaya tidak kalah lah dua-dua tim ini. Berarti penontonnya tau ya? Ya kalau gitu cara mainnya pasti tau lah. Maksudnya setengah lapangan, nggak mau nyerang lagi, bola dibawa lagi ke belakang. Udah tau lah pasti lah. Rusu udah. Rusu. Dan kita tuh bisa sampai berapa? 3-4 jam itu. Sampai penonton dibubarin dulu, kita bisa keluar sadion. Gila. Itu kejadian. Itu demi kepentingan dua tim itu ya? Betul. Itu kejadian lah. Dan saya tuh ngeliat sendiri. Iya kan? Ada di dalam timnya lah. Ada dua sih sebenarnya kejadian sih. Satu lagi? Satu lagi saya nggak usah sebutkan, tapi itu lebih parah lagi sebenarnya sih. Gimana Pak Fe? Mungkin agak di belok-belokin ceritanya. Jangan terlalu direct. Jangan lah. Cukup lah. Cukup. Cukup saja yang tau sama yang di atas lah. Udah lah. Karena ini terlalu parah menurut gue sih ya. Terlalu parah lah. Okirenga pernah juga tuh cerita. Oke ya. Okirenga di PWK kalau nggak salah. Di PWK ya. Dia bilang bener-bener dibayar kalau nggak salah ya ceritanya. Iya gitu ya. Dia cerita tuh di buka-bukaan. Jadi ya gitu. Jadi pada saat. Ya akhirnya gue cerita juga nih. Ya silahkan. Pada saat sebelum pertandingan, yang datang ke hotel penginapan itu, wasit. Disorong. Pas main. Ternyata tim lawan ini, tim tamu lawan ini, masa dicurangin setengah apa, di tengah permainan keluar semua. Kagak mau main lagi. Terus. Ya udah. Alhasil lah tim tuan rumah ini dengan para jajarannya itu, pengurus-pengurusnya turun mendekati pemain atau juga pelatih-pelatih yang tim lawan nih. Untung minta main kembali gitu kan ya. Ada negosiasi apa gue nggak ngerti lah. Eh malamnya gantian. Yang datang ke hotel untuk menerima itu, ya tim lawan itu yang diseru main itu. Jadi ya udah deh main aja deh. Yang penting lu ntar dapet segini gitu. Dan itu kejadian lang. Kejadian lang. Dan gue tau. Tapi ya sudah lah. Itu kan udah lama ya. Mereka sekarang udah diperbaikin lah. Harusnya sistem makin baik ya. Harusnya begitu. Ya ya ya. Tapi kan banyak mafi-mafi yang ketangkep kan. Makanya sekarang ini banyak yang diomongin kan. Ya iya. Dengan mafi yang ditangkep, terutama juga dari pengurus-pengurus PSSI kan. Itu ada bukti kan. Bukti emangnya ada permainan-permainan itu. Nah sekarang ini, kalau orang akhirnya berdali lagi mengatakan mungkin di Liga 1 udah berkurang. Atau mungkin sudah nggak ada. Mudah-mudahan. Cuma sekarang ini banyak yang namanya bandar dan lain-lain ini masuknya ke Liga 2. Gitu. Yang nggak terlalu kelihatan. Bahkan juga udah masuk ke Liga 3. Lebih underground ya. Seperti yang tadi yang lu ngomong lah. Ada salah satu pengurus PSSI yang punya 3-4 tim. Ya kan? Yang sekarang lolos semua misalnya gitu lah. Iya, iya. Ya kayak gitu lah. Iya. Terang lagi ada Euro sama Copa America. Yes. Euro pegang tim nggak bang? Gue nggak pegang tim. Gue nggak pelatih ya soalnya. Jadi gini, kalau Euro, kemarin gue juga ditanya juga sama teman-teman beberapa teman itu untuk kontennya juga. Gue memprediksi ada 4 kemungkinan menurut gue ya yang bakalan lolos sampai semifinal nih. Kalau nggak salah itu ada Spanyol. Bagus sih Spanyol. Ada Jerman sebagai tuan rumah. Oke. Jerman ini kan dia kan sebagai tuan rumah. Dan dia biasanya kuat ya kalau di event-event pengen turnamen negara gini. Iya, iya, iya. Terus pada yang itu ada Inggris sama Portugal. Portugal ya. Itu sih menurut gue ya pandangan gue ya. Gue tau nih pertanyaan lu pasti mau ngarah ke Billingham ya. Inggris kan dia kan? Iya kan? Gue udah baca, gue udah penerawang. Penerawang nih. Penerawang. Tapi menurut Bang Fe gimana? Oke. Kita nggak kejut dulu deh. Oke, nggak usah kejut. Saya sih agak setuju kalau tim Nas itu sebenarnya sekarang di dunia itu sedang menurun. Karena kan kalau kita lihat zaman mungkin 10 tahun yang lalu lah atau 15 tahun yang lalu Itali itu masih ada Pirlo. Inggris itu masih ada Lampard. Masih ada Regenerasinya kurang. Menurut yang sekarang ya. Nah, menurut Bang Fe kalau Jude Bellingham di Iya, kalau menurut gue betul ya. kita nggak terlalu banyak melihat mungkin adanya Regenerasi yang bagus ya. Bahkan juga kalau kita bicara yang namanya Latin Negara Amerika Latin sama juga menurut gue. Kira-kira pemain top itu belum ada yang terlihat-terlihat menonjol sebagai pengganti ya. Kalau gue bilang kalau kayak Jude Bellingham ya. Gue nonton pada saat kalau gue menurut gue ya karakter yang ada sekarang di Jude ini beda sih. Nggak kayak tipik kalau main Inggris banget. Oh iya? Dia pegang bolanya bagus. Dia punya lumayan skill. Yang menurut gue ya jarang terjadi ya di tim ini ya tim Inggris ya. Yang kita tahu mereka lebih banyak biasanya kick and rush. Punya speed bagus. Punya strong body yang bagus. Apa? Kuda-kuda yang bagus. Tapi kalau pemain ini tipikalnya kalau menurut gue hampir sama kayak siapa? Grealish ya? Oh iya? Grealish. Grealish nggak dipanggil ya tim Inggris ya? Nggak. Makanya saya juga bingung. Mungkin ini ada penggantinya. Tapi kan posisinya beda. Betul. Tapi kan sebenarnya bisa aja bermain di posisi apa aja. Mungkin kebutuhannya di sana. Nah kalau Grealish ini kan lebih stylish ya menurut gue ya. Lebih stylish. Nah kalau pemain ini punya power. Punya strength. Punya. Menurut gue dia dia main di tengah ya. Sebagai kayak kalau gue lihat sih seperti kayak penggantinya Frank Lampard. Cuman dia nggak terlalu bermain defense kan. Lebih nyarang ya? Iya nomor 10 ya. Kayak Runei kali ya dulu ya. Kalau di Inggris. Runei lebih ke striker sih. Kadang walaupun juga bisa main di second striker emang Runei lebih dominan striker sih. Kalau kita bilang dulu kayak siapa ya? Si Daniel ya? Nggak nggak. Kalau untuk di timnas Inggrisnya. Inggrisnya tuh Jokul. Jokul kali ya? Skol. Skol semuanya ya. Kayak Skol semuanya ya. Tapi. Kalau Jokul lebih banyak main di flank juga ya? Tapi. Di flank. Tapi Skol sih one of a kind bang. Ya. Itu mau gila. Cuman jujur aja ya kalau menurut saya ini kan opini ya. Inggris sih mainnya nggak meyakinkan bang. Untuk di penyisian ya? Ya kalau gue liatnya begini. Ya ini kan prediksi ya. Prediksi itu karena kalau kita lihat bagaimana apa ya sama-sama di satu grup lawan-lawannya ini gue hanya mengatakan bahwa kenapa gue bilang Inggris? Karena dari pandangan gue ini dia akan akan lolos dari grup dia nih. Dan dia lebih memungkinkan menurut gue untuk bisa lolos ke semuanya final. Perancis? Bang Fien nggak mention Perancis loh? Nggak. Sama sekali nggak. Kenapa Bang Fien? Kurang kurang struck aja ngelajar mainnya. Oh ya? Iya. Tapi kanti gila loh. Iya kanti. Kemarin. Cuman kanti doang. Si itu nggak nonjol juga. Si Mbappé. Mbappé nggak nonjol. Mbappé abis patah hidung dia. Iya. Itu dia. Tapi yang bagus tuh sekarang menurut saya Bang Fiena Spanyol benar kata. Spanyol. Nah ini Spanyol. Kalau gue bisa ngomong masalah Spanyol. Spanyol memang nggak terlalu banyak kelihatan yang apa ya pemain yang mempunyai tipikal kayak Iniesta. Kayak Javier Hernandez. Kayak Busque. Iya kan? Tapi sekarang ini pengen yang ada itu semuanya bisa menutupi itu. Iya iya iya. Itu yang gue lihat. Secara apa overall kalau gue bilang Spanyolnya juga mungkin bisa malah tembus sampai ke final. Iya iya. Mereka bermain tiket akanya itu tetap ya penguasaan bola yang bagus membuat yang namanya tim lawan nggak bisa menguasai bola. Mereka lebih dominan untuk bisa apa ya megang bola. Ini menurut gue kunci dari apa ya permainan Spanyol sampai saatnya masih dominan di fase grup. Dia ini loh dia sempurna loh. Sekarang udah enam poin kan sembilan malah. Iya iya. Dia udah lulus kan? Iya. Sembilan poin dia. Meskipun menangnya cuma satu kosong. Sembilan poin dan tanpa kebobolan. Iya. Clean sheet. Lamin Yamal sayap kanan. Lamin Yamal tuh. Itu juga top tuh. Lamin Yamal ya. Itu top tuh. Barcelona 16 tahun. Bangkanya. 16 tahun. 16 tahun. Sama di Brazil juga ada tuh siapa? Hendrik ya. Hendrik ya. Iya kan? Kita loncat Kopanrik. Sama tuh. 17 ya. 17 sama namanya. 17 juga. 17 kan? Tapi kalau Jerman sih pertandingan pertama sih meyakinkan bang B. Jerman. Makin ke sini. Iya. Itu yang namanya apanya selamanya ya mungkin kadang-kadang performa pemain ini kan mungkin kan juga bisa up and down ya. Ada pressure. Iya. Mungkin juga ada juga mungkin yang selama penyisian grup konsisten nanti masuk fase grup berikutnya down drop ada aja. Gitu kan? Gak semua juga yang namanya tim-tim itu bisa selalu dalam nampilan terbaik. Nah Copa America kan selalu dibanding-bandingin tuh sama Euro. Katanya Copa America apaan lah. Copa America Euro lebih hebat. Maksudnya Copa America tuh persaingannya gimana? Lebih menarik. Bapak tadi pagi gue nonton di pertandingan kan. Tadi ada Argentina-Chile ya? Ya Argentina-Chile sebelumnya itu Peru-Canada 1-0 menang Canada. Argentina menang 1-0 juga. Berarti Alfonso Davies berarti ya? Alfonso Davies Kanada. Iya. Jadi kalau gue liat gini, gue nonton match Brazil kemarin, itu gila, itu nyerang satu-satu malam lang, gak gol-gol, pokoknya itu dia gak bisa ngegoalin, gue bilang ini tinggal tunggu waktu, kosong-kosong Brazil ditahan, Costa Rica ya, ah Costa Rica, betul, kosong-kosong, iya, keiler, keiler nafas ya, jadi gue bilang gini, gila itu benar-benar menghibur, mainnya nyerang, mainnya nyerang, gak ada yang namanya main terlalu bertahan, kalau menurut gue gini, skill individu ditambah dengan bagaimana mereka bermain ball possession, mereka menyerang, dengan menggunakan semua area, wilayah, ini cuma ada di Amerika Latin, menurut gue, selera, nah kalau kemarin nonton, nonton yang namanya kayak liga apa, yang piala Eropa, ini kalau gue liat, kadang-kadang monoton, mereka gak bisa mengkombinasikan skill individu dengan dengan apa, dengan apa, long ball, kadang-kadang banyak kan lebih banyak bola-bola long ball, gue gak suka, gue lebih senang bola-bola pendek, dan itu tersaji ketika pada saat lu nonton tadi pagi misalnya Argentina, lu nonton Brazil, terus gak terlalu gampang dapet pelanggaran, ada yang namanya bola-bola sliding tagline segala macem, kalau di Copa Amerika, itu gak selalu juga harus ditipu pangwasit, jadi pertandingan itu jualannya itu kenceng, enak ngeliatnya, dan keras, keras mau be, pasar lah orang-orang Latin tuh, iya, even kayak Messi aja, Messi aja di dua pertandingan, lu gak bisa bikin goal, cuma bisa bikin assist, kena press segala macem, dan kalau gue juga liat, kayaknya Messi udah mulai ada penurunan performa ya tapi masih top, masih top, masih di atas yang lain lah, betul, nah ini yang tadi, yang kembali kita bahas bahwa, ketika pada slot di eranya Messi ini, belum ada lagi yang menonjol untuk di tim Argentina yang mempunyai kualitas, kemampuan individu seperti dia susah, the new Messi, dulu kan ada Maradona, the new Maradona is Messi, now the new Messi belum ada, belum ada, iya kan, dan bahkan juga pemiliman juga yang lain juga banyak dominan main tua, di Maria, iya kan, terus, iya, terus siapa lagi nih yang gelandang nih, yang banyak tato nih, Enzo, Enzo Fernandez, bukan, bukan, The Paul, The Paul, The Paul, iya kan, EOI, terus siapa, Akuna, 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 Sayap Kiri, eh, Back Kiri, Back Kiri, iya, kayak gitu lah, jadi kalau menurut gue, belum ada, sama, ketika pada saat Brazil main kemarin, mungkin ada Hendrik, yang digada-gada bisa mengganti pemain-pemain bintangnya Brazil, tapi masih belum keliatan kan, nah itu, seperti tipikal penggantinya Neymar, belum terlihat, kalau menurut gue, belum terlihat banget lah, belum ada yang tapi, tapi, Brazil tuh gak ada Neymar kayak, ya, kayak kehilangan, bener, marwahnya gitu, bener, emang, kayaknya sampai sekarang Argentina masih pakai Messi, iya, karena masih perlu marwahnya, kalau gak salah kan, Neymar kan baru cedera kan, cedera, acl, iya, makanya gak dimainin kan, gitu, tapi kayaknya sih, Copa America, final sih, Argentina, kayaknya masuk semifinal, feeling saya sih, masuk, PC selawan siapa, kalau, kalau, enggak, tuan rumah, Amerika sedekat bagus juga, kayaknya sih, semifinal, semifinal itu, Brazil, Argentina sih, semifinal kayaknya masuk sih, harusnya, kalau gue bilang nih, kalau untuk di Copa America, Brazil, semifinal ya, Argentina, Amerika, tuan rumah, iya, sebagai tuan rumah, tetap gue, tuan rumah punya, punya ini ya, sama mungkin Uruguay, Uruguay ya, iya, oke, lebih Copa America, daripada Euro ya, gue lebih seneng ya, lebih menarik menurut gue, satu, gak terlalu gampang, yang namanya, jatuh, ee, minta FAR, ee, gitu, disini pun, kalau tadi yang gue liat Copa America, walaupun misalnya pun, ada, ada apa, ada misalnya permintaan, bukannya FAR, bukan permintaan ya, komunikasi antara wasit dengan wasit FAR, ini gak, gak terlalu, serta-merta juga, wasit lapangan harus keluar, mereka cukup di lapangan aja, udah selesai, dia mutusin langsung, kecuali kalau memang benar-benar krusial, yang mungkin harus penalti segala macam, baru, baru wasitnya keluar, melihat sendiri, opini dari dia, karena kan kadang-kadang kan yang namanya wasit FAR, berbeda opini sama wasit lapangan, gak ada masalah, eh manusia juga, tetap yang menentukan adalah wasit lapangan, gitu, berarti, Copa America, Euro, Copa America, Copa America, Messi, Ronaldo? Messi, Ronaldo, gue tetap masih Messi, Messi, ya, iya, karena gue typical yang suka skill, ya, suka skill, Ronaldo kan lebih pada, typical finisher, ya, speed, gue suka dua-duanya, gue suka dua-duanya, tapi gue lebih suka pada typical yang skillful, ya, selera-selera, iya, dan terbukti kan, Ballon d'Or-nya berapa banyak dia? Wah, 8, Ronaldo berapa sih? 5, 5, iya, itulah, sampai dia udah dapet PR dunia, iya, bakal udah mau pensiun tadi, Bang Fe, gue mau tutupnya gini, percaya gak Indonesia akan masuk World Cup? Kalau kita bicara ini, ya, gue potong, di seumur hidup Bang Fe nanti nih, sampai nanti kembali ke Tuhan, Bang Fe percaya gak akan Indonesia akan masuk? Percaya dong, harus percaya, nanti misalnya pun, entah di tahun berapa, saya yakin Indonesia bisa, kalau, kalau ya, kalau penanganan dalam organisasinya, PCSI, dan lain-lain, tetap konsisten seperti sekarang, oh iya? gue yakin. Wah, berarti udah di track yang bagus nih? Iya, kalau gue yakin. Info A1 ini? Enggak, enggak, gue bukan tower, gue bukan jasih, mungkin mereka juga punya penanganan yang berbeda, cuman kalau menurut gue, itu pasti akan bisa terjadi, cuman kalau lu bicara, lu tadi hampir nanya, yang sekarang ini, ya kita harus realistis. Yang sekarang ya. Iya, agak berat mungkin ya, agak berat, karena kita harus berhadapan dengan jago-jago Asia semua, iya kan, agak berat, dan nanti tanggal 20, eh, berapa Juni ya? Apanya? Drawing, drawing, drawing. Hari ini nih. Hari ini ya? Hari ini kan drawing ya? Drawing untuk pembagian grup, kita akan lihat nanti. Kita lihat ya, grup. Kita pasti bisa prediksi lah. Yang namanya sekarang udah ada perubahan, itu betul di timnya Sintayong. Tapi kan, yang namanya proses ini masih panjang. Iya. Iya kan? Pemain-pemain yang namanya diaspora dengan pemain lokal yang memang yang digabungkan kan, belum terlalu lama bersama-sama. Perlu chemistry yang lu bilang. Gitu lang. Oke. Kembali, kembali, gue ngomong masalah, sorry, masalah flashback dulu deh. Lawan tulipin. Benar. Kalau gue bilang, kita menang memang. Tapi dari secara permainan menurut gue, masih belum memuaskan. Belum meyakinkan sebenarnya. Kalau Bang Faye ngomong gitu, berarti Bang Faye punya ekspektasi yang tinggi terhadap anak-anak itu. Lo betul. Kenapa? Ini kita cuma lawan sekelas lawan Filipina. Oke, pertama mereka bermain bertahan. Babak kedua, ketika pada saat Filipina udah mulai menyerang, kita goyang gak? Goyang kita. Kalau gak ada J.I. Zez, ketika pada saat Ridho lewat, dengan flank kirinya Filipina yang kencang itu, selesai. Wah, itu ngebut banget. Ya, makanya gue bilang, mereka karena mereka tahu, mereka sadar bahwa mereka sebagai tim yang udah gak lolos, dan mereka gak mau kalah terlalu banyak, makanya mereka bertahan. Tapi kalau misalnya Filipina menyerang, bahaya juga. Lihat gak, babak pertama, yang udah mulai menyerang dari flank kanan yang tiba-tiba bola ke Hernando yang dia nahan bolanya belok yang hampir. Untung gak kegawang, ya kan? Itu kan hal kecil mungkin menurut gue, yang memang harus dibenahi dan gue ada evaluasi. Tetep harus ada evaluasi. Jadi yang namanya penang-penang-penangnya jangan bilang, wow, Sintayong udah jago nih, segala-galanya. Jangan. Karena belum sampai di situ sebenarnya. Prestasi yang harus diberikan, masih panjang. Masih panjang. Jadi gue yakin. Tapi gak berharap juga berapa tahun kebelakangnya nanti, kayak ke depan nanti Sintayong lagi, siapapun dia. Siapa aja, yang penting yang positif dilanjutin. Itu aja. Gitu lang. Eh, thank you banget udah mampir ya. Sama-sama lang. Kembalannya asik banget. Siap. Kedepan mau ada bikin apa? Silahkan kalau mau dipromoin. Enggak sih. Kalau untuk saya sendiri, untuk V8 sendiri. Mungkin ya Gilang juga pernah main di V8 Football. Saya lebih apa ya, lebih senang sekarang ini mengembangkan komunitas ini karena banyak sekali manfaat ternyata ya. Kita kemarin tuh ada beberapa teman-teman juga yang baru aja yang kena nih, kena sakit meningitis. Usia masih muda lang. Sedih lah pokoknya ngeliat. Jadi artinya, V8 ini memang bukan cuma sekedar yang namanya komunitas untuk main-main bola senang-senang. Kumpul-kumpul nggak. Tapi yang namanya sosial, apa, jiwa sosialnya banyak juga. Soliditasnya banyak. Kita juga, apa, membuat donasi-donasi buat teman-teman yang membutuhkan. Sehingga kita menyalurkan itu. Solidaritas. Solidaritas buat teman-teman semua. Dan ini yang saya harapkan bisa terus berjalan lah. Jadi V8 ini mudah-mudahan orang juga semakin banyak mengenal. Gue juga bikin sepatu brand V8. Sepatu V8 namanya V8. Jadi gue juga lagi belajar untuk membuat, apa ya, membranding diri gue sendiri lah. Dengan membuat produk. Dan ini juga banyak sudah mulai dipakai teman-teman di V8. Mudah-mudahan juga makin banyak. Mudah-mudahan juga melalui kontennya Bang Gilang ini. Makin banyak juga yang tahu kalau udah ada brand V8. Kita bukan menjadi kompetitor dari brand-brand lokal yang ada. Tapi kita pengen coba masuk saja ke dunia industri olahraga gitu. Besarnya nanti ya mudah-mudahan bisa tercapai. Kalaupun enggak, ya kita pengen lebih mengenalkan brand V8 aja ke Indonesia. V8, futsal dan sepak bola. Iya, futsal ada, sepak bola ada. Dan kita nanti akan ke ini juga ke apa? Ke aparel dan lain-lain. Aparel juga ya. Sukses Bang V buat event-eventnya ke depan. Ini apa sih nama Gilang kontennya? Realistis. Realistis by Gilang Samsu. Iya. Wow. Oke. Guys, follow. Jangan lupa. Sip. Thank you Bang Fe. Sama-sama Gilang. Thank you.